Intro Sudah menjadi kewajiban bagi para siswa sekolah menengah kejuruan untuk mengikuti program praktik kerja lapangan atau PKL Namun dalam pelaksanaannya mereka harus menanggung segala potensi resiko yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja mulai dari kecacatan fisik hingga kematian Guna meminimalisir resiko tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengawasan tenaga kerja termasuk di dalamnya perlindungan terhadap para siswa magang yang sedang mengikuti program praktik kerja lapangan atau PKL Mengacu kepada perda tersebut SMK Negeri 1 Ciamis kini menggandeng BPJS ke tenaga kerjaan untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh siswa didiknya yang akan mengikuti program praktik kerja lapangan dengan pesertaan selama 6 bulan Seperti disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Ciamis Nunung Erni Nuraini Menurutnya mulai tahun ini seluruh siswa magang akan mendapat jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian berupa biaya perawatan, tunjangan, serta santunan dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah Anak-anak itu sudah dijamin keselamatan selama kegiatan PKL Penjaminan ini tetap setiap kegiatan PKL saya akan melaksanakan program ini karena tadi kalau siswa praktik kerja lapangan ini rentan dengan situasi kerja yang kita tidak tahu karena ada kecelakaan kerja dan sebagainya Kita tidak tahu ini tanggung jawab siapa awalnya Apakah selolak orang tua atau perusahaan Harapan kita tidak belajar hanya di sekolah kan ya Jadi ada pengalaman buat anak-anak kita di lapangan Sebenarnya sebenarnya kerja yang tersungguhnya itu Tadi kakak ibu juga itu sama ya Jadi kita tidak hanya supaya mereka jadi diserap tenaga apa untuk kerja di perusahaan semua Tapi paling tidak juga usahanya Jadi paling tidak dia bisa menciptakan lapangan kerja Berkat inovasinya ini BPJS Ketenagakerjaan menobatkan SMK Negeri 1 Ciamis Sebagai pelopor sekolah sadar jaminan sosial pertama di wilayah Priangan Timur Kerja 1 Ciamis itu pelopor pertama sekolah sadar jaminan sosial untuk wilayah Priangan Timur Karena setelah perenda Jawa Barat nomor 5 2023 lahir Ini SMK pertama yang memberikan yang menganjurkan seluruh siswa magang itu dilindungi Lewat program praktik kerja lapangan ini pihak sekolah tak sekedar mempersiapkan Para lulusannya untuk diterima di dunia kerja Namun juga menumbukkan jiwa entrepreneur Sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri Dari Ciamis Jawa Barat Tim Liputan melaporkan Terima kasih Terima kasih